Tapi kalau konteks sekarang dalam kehidupan kita yang sudah tercetak ini Alkitab, kita tidak bisa hanya mengandalkan dari apa yang disampaikan oleh orang lain. Tapi kita perlu menggali sendiri. Salam, padahal kesempatan ini saya mengajak kita pendidik tolak dari WCM pasal 4, hayat yang ke-6A. Nanti kita akan kaitkan dengan beberapa bagian kebantuan yang lain. Dua, iya, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Saya ulangi sekali lagi, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Segera yang dikirsi oleh Tuhan, kalau kita melihat bagian perimanan Tuhan ini, maka mata hati dan mata rohani kita tercedik serta terbuka. Betapa pentingnya kita mengenal Allah dengan benar. Ini merupakan fondasi dari iman kekristianan kita harus mengenal Allah dengan benar. Berarti ada juga orang lain yang mengenal Allah dengan tidak benar. Atau mengenal Allah dengan asal-asalan. Kenapa saya katakan demikian? Karena ternyata pengenalan akan Allah mutlak menentukan masa depan hidup kita. Dikatakan di sini, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Jadi hukumannya berat, tidak main-main. Binasa, masa lainnya, ia dihancuran yang akan menimpa umat kalau tidak mengenal Allah. Oleh karena itu, bagaimana sebetulnya kita harus bersikap dan apa yang harus kita lakukan? Roses 6, mulai dari ayat 1 sampai 3. Mari, kita akan berbalik kepada Tuhan. Sebab Dia yang telah menerang dan yang akan menyembuhkan kita. Yang telah memukul dan yang akan membahut kita. Ia akan menghidupkan kita sesudah 2 hari. Padahal hari ketika Ia akan memukulkan kita. Dan kita akan hidup di hadapannya. Marilah kita mengenal dan berusaha suku-suku mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti wajar. Ia akan datang kekadaan kita seperti hujan. Seperti hujan pada akhir musim yang menaik. Kalau kita perhatikan ayat ini 3. Marilah kita mengenal. Tidak cukup hanya mengenal. Dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Bagaimana cara kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Dimulai dengan pasal 6 ayat 1. Mari, kita akan berbalik kepada Tuhan. Jadi saudara, salah satu yang menjadi menghambat atau perintah. Seseorang tidak bertumbuh dalam mengenal Allah. Adalah karena adanya pertumbuhan yang sungguh. Adanya pertumbuhan yang murah-murah. Tidak ada kesungguhan untuk berbalik dari dosa. Kenapa berbalik dari dosa ini menjadi salah satu kunci kita mengenal Tuhan. Karena kita tahu dengan sungguh bahwa memang Tuhan itu adalah Allah yang kudus, Allah yang suci, Allah yang agung. Dan Tuhan yang agung, suci, dan kudus itu tidak mungkin berkompromi. Tidak mungkin akan bercampur baur dengan dosa. Jadi salah satu kunci kita mengenal Tuhan dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan adalah Mari kita tidak mempertahankan segala dosa kekurangan kelemahan kita. Apa yang mempermudah dan memperhambat kita Yang mana kita tidak bisa lagi hidup sejahtera, hidup bahagia Kalau tidak melekat kepada sesuatu itu padahal bukan melekat kepada Tuhan. Itu merupakan berhala yang perlu kita lepaskan dalam hidup. Setelah yang dikasih oleh Tuhan, bahkan salah seorang dari Rasul Kristus Yang mana dalam perjalanan kedamsi Dia ingin mengenai umat Tuhan Tetapi dia berlihat bersama dengan rumpungan sinar yang terang, cahaya yang terang Maka dia pun akhirnya dipanggil oleh Yesus Salus, Salus, mengapa engkau mengenai aku? Maka Salus menjawab, Salus menjawab, Salus menjawab, nanti berubah menjadi Paulus Siapakah engkau Tuhan? Apa yang engkau kehidupan Tuhan itu lakukan? Jadi Salus yang akhirnya berubah menjadi Paulus Dia mendapatkan semua visi yang begitu nyata dalam perjalanan kedamsi Sebetulnya tujuannya untuk menyiksa, bahkan untuk membuat penderitaan dan kepahitan Bagi orang-orang yang telah percaya kepada Kristus Tapi semenjang dia berjumpa dengan Tuhan Semenjang dia melihat sinar yang terang itu Maka di dalam diri di pasal 3.10 dia selalu berkat Yang buka hendak ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya Dan persekutuan dalam penderitaannya Jadi saudara, Paulus ini orang yang berjumpa langsung Dimana Kristus menciptakan dirinya kepadanya Tapi dia tidak pernah berkata Aku sudah cukup banyak atau sudah cukup lekap dalam mengenal Tuhan Tapi dia selalu berkata Yang ku ingini, yang ku kehidaki dalam sepanjang hidupku adalah Mengenal Tuhan Mengenal kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaan Bukan hanya itu, juru bicara para rasu Siapa juru bicara rasu? Petrus Berkata dalam 2 Petrus 3.18 Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan pengenalan akan Tuhan Sekarang, beberapa minggu yang lalu Kita belajar tentang berjalan bersama Tuhan Kalau kita berjalan bersama Tuhan Dan kemarin itu ada yang ke-5 Maksudnya ada yang ke-3? Berapa? Ada yang ke-5 ya saya tanya Bukan ya Bukan yang ke-5? Kan ada 6 Yang pertama itu ada perintah Yang ke-2 Ada keteratan Yang ke-3 ada masalah Yang ke-4 ada mujizat pertolongan Yang ke-5 Yang ke-6 ada tujuan yang jelas Jadi bukan runtang latung Tapi Yesus mengajak mulut-mulut bertolak keseberang Bertemu dengan orang yang tepat Yang membutuhkan pertolongan yang tepat Dan waktu yang tepat, dalam situasi yang tepat Itu orang berasa Yang berasa Yang berasa Tapi yang ke-5 Apa? Yang ke-5 Berjalan bersama Tuhan Membuat kita bertumbuh dalam Mengenal Tuhan Karena waktu itu berkata Siapakah gerana orang ini? Sehingga angin dan dana pun tak kepadanya Itu membutuhkan bahwa mereka Belum lengkap, belum sempurna Dalam mengenal Kristus Sekalipun Yesus Setelah mengajar mereka Sekalipun mereka berjumpa langsung dengan Sosok fisik Yesus Tapi mereka belum lengkap mengenal Kristus Sekalipun yang dikasih Tuhan Kenapa hari ini menjadi penting Dan nanti akan saya pokar Apa rahasia-rahasia praktis Yang membuat kita bertumbuh dalam mengenal Tuhan Kita kembali dulu ke dalam kitab kejadian Pasal itu kita Ini menjadi titik tolak pembelajaran kita Berkaitan dengan bagaimana pentingnya mengenal Allah Kejadian 3 ayat 1 Sampai 3 Sudah? Kejadian 3 ayat 1 sampai 3 Dua Iya Ada pun ular Ialah yang paling jertik Dari segala binatang di darat Yang menjadi keperlindungan Allah Ular itu berkata kepada perempuan itu Apa? Dan Allah berfirman Semua pohon dalam taman ini Jangan akan memakan buahnya Bukan? Lalu selalu perempuan itu kepada ular itu Buah pohon-pohon dalam taman ini Boleh kami makan Tetapi tentang buah pohon yang ada dikat dengan taman Allah berfirman Jangan akan memakan Atau berapa buah itu Nanti akan aman Sudara Coba ya Dalam bacaan kita ini Iblis Mendekati Hawa Saya bilangin Iblis Yang Memakai sarana ular Datang mendekati Hawa Bukan Adam Saya mulai ya Iblis Mendekati Hawa Bukan mendekati Adam Tetapi yang menerima Firman Kejadian 2 16-17 2 Iya Lalu Tuhan Kau akan memberi perintah Ini kepada manusia Semua pohon dalam taman ini Boleh kau makan buahnya dengan bebas Tetapi pohon Pertahuan tentang yang baik Dan yang jalan itu Jangan adalah Kau makan buahnya Sebab pada hari ini Kau memakannya Pasti dilapu Kau mati Disitu dikatakan Manusia Bukan manusia-manusia Berarti Allah menyampaikan Perintah Atau firman Kepada Adam Dan Hawa Belum tercipta Dari tulang rusuk Adam Kenapa? Ayat 18 Kita buka Kita baca Dua ya Tuhan Allah berfirman Tidak baik Kalau manusia itu Seorang diri saja Aku akan menjadikan Penolong baginya Yang Seperhana dengan dia Berarti Hawa belum Menjadikan Menjadikan Iblis yang Memakai Sarana Ular Datang Bukan mendekati Adam Tapi datang Mendekati Hawa Dan saya kasih tau Inilah Trik Strategi Iblis Yang menghitung Cinta Iblis Iblis Dia datang Menghampiri Adam Iblis Tau betul Bahwa memang Yang menerima Firman Langsung Dari Allah Adalah Adam Bukan Hawa Jadi Orang Kedua Kalau sekarang Orang Orang Ketiga Ada orang Ketiga Iblis Tau betul Bahwa memang Hawa Adalah Orang Kedua Tapi Orang Pertama Yang langsung Memerima Dari Allah Adalah Adam Jadi Tingkat Pengenangan Hawa Adam Firman Berbeda Kualitasnya Dengan tingkat Pengenangan Adam Adam Dan Itu Terlihat Dari Jawaban Hawa Kepada Sepulah Saat Coba Siapa Bisa Melihat Dengan Dengan Adakah Sesuatu Yang Tepat Yang Disampaikan Boleh Hawa Disini Coba Dihat Ayat Dua Buah Pohon Pohon Dalam Taman Ini Boleh Kami Makan Benar 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 Pohon 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 Berarti Banyak Jawa Tetapi Tentang Buah Pohon Yang Ada Tengah Tengah Taman Allah Berpilman Apa Itu Jangan Kamu Makan Atau Berapa Buah Itu Nanti Kamu Mati Disitu Ada Kesalahan Apa Itu Jangan Makan Makan Jangan Makan Benar Benar Toh Kan Gata-gata Tidak Boleh Makan Tapi Ditambah Apa Ada Terima Ad Ayat Tidak Tidak Benar Jangan Tidak 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 jadi ada yang ditambah ada yang dikurangi kenapa? karena orang kedua saya jadi mengatakan begini Bapak Ibu ya yang saya mau sampaikan nanti kita akan belajar dari sosok jemaat yang ada yakin saya mau kasih tau kepada saudara pengenalan Allah berbeda agar Allah akan firmannya dibanding dengan pengenalan Allah dan ada banyak orang Kristen sekarang ini puas hanya mengenal dari orang kedua tentunya Allah tahu ini firman berarti suaminya ada yang memperkaukan kepadanya nanti kita tanya apakah ada yang salah kategorisasi kepada istrinya ada yang kurangin tapi saya pikir tidak kenapa? siapa yang memberikan nama-nama kepada seluruh binatang yang ada di dunia ini? dan para serdas ya? coba dulu hafal dulu informasi 50 bisa gak? boleh hafal satu malam tapi besoknya gimana? lupa bisa rupa atau merupa urutannya tapi Adam ini seluruh binatang seluruh binatang mulai dari kutu apa lagi ya? mulai kecil-kecil semua dia yang bikin nama-nama satu persatu sama seperti yang diberikan oleh manusia itu nama yang berbeda agar itu itulah jadinya yang bisa dituncui oleh Allah pernahkah kita berpikir siapa yang bikin namanya harimau? gak pernah kan? yang bikin namanya harimau itu sekarang kita tahu yang bikin namanya lulus siapa? kalau berdua kita ada jadi saya yakin betul Adam menyampaikan kepada awa itu tidak ditambah tidak dikurangi persis disampaikan tapi awa yang menerimanya ini bisa menambah-nambahkan bisa mengurangi oleh sebab itu maka ada baiknya kita untuk sampai ke sumber memang disini otoritas Allah menyampaikan firman kepada Adam memang tidak mungkin kepada Allah dalam konteks bacaan kita tapi kalau konteks sekarang dalam kehidupan kita yang sudah tercetak ini Alkitab kita tidak bisa hanya mengandalkan dari apa yang disampaikan oleh orang lain tapi kita perlu menggali sendiri selamat menikmati selamat menikmati